Halo Halo Sambutnya Bukan habis mandi jadi Halo SR10 jam Frisco Ya kali Hai Sambutnya Ya Aku baru Nggak baru sih tadi Udah 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 mandi Nggak baru udah dari jam Sebelas Sebelas Disini aku baru mandi Kalo libur sore sore Jam 2 Tapi tadi aku udah mandi jam 11 Jadi rambut aku udah kering Terus aku sebel banget rambut aku kalo misalnya abis keramas Abis keramas tuh kayak jatuh banget Bandel gitu Udah bisa nurut rambutnya Liat Liat Rambutnya Jadi Apa ya Pengen banget potong Pendek Tapi nanti aja sih Aku tuh Dulu Sebelum masuk jikiti Rambutnya selalu pendek Bob segini gitu Tuh Karena males ngurus rambut kan Terus Baru aja Pas Dulu toko kecil tuh Kayak mamaku tuh Nggak biarin aku rambutnya panjang gitu kan Terus Rambutnya selalu di Bob Udah gede Malahan Pas misalnya Rambutnya mau potong pendek Terus mama kayak Jangan rambutnya panjang aja Tapi aku mau sih rambutnya nanti dipotong Karena Selama di jikiti kan Rambutnya kayak di hair do terus kan Jadi pengen membuang rambut-rambut rusak Di bawah-bawahnya ini Karena Catokan dan hair spray Makanya orang-orang biasanya pas keluar jikiti pada Ini ya Pada Pada potong-potong rambut gitu Karena Mungkin selama jikiti di hair do mulu Jadi kayak rambutnya tuh Bagian bawahnya tuh Pasti kayak kering banget gitu kan Walaupun Aku tuh orangnya Kalo sama rambut Perhatian sekali Lebih perhatian sama rambut Daripada sama muka sebenernya Jadi biasanya anak anak jikiti juga pas graduate dari jikiti Pada potong rambut Karena rambutnya dia pada keluhan itu sama Rambutnya rusak Gitu Coba sebentar ya Cuma kata Apa namanya Kata yang Yang apa namanya Nga hair do jikiti sih Rambut aku katanya rambut terlalu sehat Jadi kayak Sebelum GR Atau Aku tuh gak bisa Misalnya kan kita Biasanya staff make up tuh jam 3 Kalo misalnya jam 7 show nya Dan Orang yang nge hair do tuh gak mau nge hair do aku duluan Karena katanya sia-sia Rambut aku kalo dicatok Misalnya apalagi di curly ya Itu tuh Kalo misalnya kalian perhatiin ya Misalnya M1 nih ya Lagu pertama di teater tuh aku misalnya di curly ini rambutnya Ntar udah keempat udah lost banget gitu Apalagi kalo keringetan udah lurus rambutnya Cuma bentar Oke Gak ada masalah sama connection Kalo misalnya ngadat Berarti connection kamu yang jelek Karena wafhider makin cembet Oh bukan nge-lag ya Tadi tuh lagi di Apa namanya Tadi aku back ke home Jadinya Tadi nge-lag Bukan nge-lag tapi itu nge-post gitu Karena aku tadi lagi nge-cek jaringan Kampris pas dipanggil kakak nahan ketawa gak Jadi sebenernya pas kemarin Kepada aku sama baby itu ya Dari latihan Kita selalu ketawa-ketawa Sampai JR Terus kayak aku bilang Udah gak bisa serius Seriusnya pas show aja gitu Karena kayak gak bisa Kayak pasti Pasti kalo misalnya Apalagi kalo misalnya Hadapan-hadapan gitu kayak Dia mau jangan liatin gue Kayak gitu Dia bisa liatin gue Gitu Hari ini mau masak apa Enggak gak mau masak Hari ini udah Delivery Makanan dua kali Hehehe Kakak lo lulus mau apa Mau tau aja Hehehe Engga sih kalo misalnya kalian masih nanya Berarti kalian kurang memperhatikan aku Aku kecewa Baru aku gak mau Baru aku gak mau Hmm Aduh deh Bukan sideways sih Kasian kalo Harus belajar sideways lagi Banyak anak baru Dan mereka juga sibuk Maksudnya mereka bukan Kegiatannya bukan Persiapan graduation Aku doang Jadi Aku harus pengertian lah Kayaknya jangan Apa ya Aku sih gak enak orangnya Kayak ngerepotin orang banyak Jadi Mencari yang ter Yang terefisien lah gitu Karena apa ya Kan yang maksudnya yang nanti graduate Bukan aku aja Terus mereka juga Setiap hari tuh Persiapan untuk Acara Tenggal 28 Terus buat Aja Katie baru Jadi kayak banyak banget Jadwalnya Kayak aku gak bisa Maksain sesuatu Untuk kebaikan aku doang Jadi aku gak akan ngambil setlist Tapi milih lagu Sebenernya Sebenernya kayak aku juga pengen ngundang Tadinya pengen ngundang Temen-temen Yang udah graduate Tapi Sepertinya kondisinya Tidak memungkinkan Bukan gitu aja sih Aku pengennya Sama member yang ada dulu sih Kayak Kayak pengen memberikan spot Untuk member yang masih ada Enggak 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 akan ngundang sih Jadinya Kalau kata aku Apa ya Bukan aku doang Tapi Karena kondisinya seperti ini Bukan aku doang yang takut Tapi merekanya juga mungkin takut Kalau misalnya ketemu banyak orang Kalau misalnya sama member JKT itu Kita kan hampir kegiatannya Setiap hari kayak bareng gitu kan Jadi kayak kita tahu Mungkin Seharian tuh bareng sama mereka Dan mungkin sebelum latihan juga Mereka dari rumah Tapi kalau misalnya Selain member JKT Aku gak tahu Mereka dari mana aja Kayak itu kan Lebih beresiko juga Bukan buat aku doang Jadi menurut aku Mendingan yang Apa namanya Mendingan sama member JKT dulu sih Untuk safety Memang kata siapa sih Aku ngasih urung lima jam Aku gak pernah bilang gitu sih Malah T Melody biasanya bareng Dia lagi nonton kayaknya Tadi tadi di kamera Dia lagi nonton apa tuh Gak tahu dia tuh Belakangnya lagi nonton Apa? Film Spanyol mulu Gak ngerti lagi Terus aku bilang Lo nonton telenovela ya? Main TTS Kayak Rona Tadi aku bikin gitu sih Cuma aku Gak punya sel Enggak Jadi Jangan lama-lama SL nya nanti bosen Tumarain aja Yang bilang Katanya jangan lama-lama Nanti aku beneran gak lama-lama Ya kalau bosen ya tinggal gak nonton Ya gak sih? Jadi Terus aku tuh Oh tadi aku lagi baca ini Apa namanya Ini proyeknya G-Affiliation gitu Nih J-Start J Kayak ada apa namanya Kemarin kan kita foto Pake kaosnya kan Dari G-Affiliation G-Affiliation Terus kayak temanya ini Yang sekarang adalah Constellation Atau kalau kalian gak Kalau bahasa Indonesia nya Rahsi bintang Rahsi bintang Terus aku kan baca ya Jadi disini tuh Ada tulisannya gitu Ini Lisa Sebagai Cygnus Terus Afika Sejita Aku gak tau sih ya Kalau misalnya aku tuh baca Constellation tuh Waktu itu bacanya Dari Internet Dari Wikipedia lah Aku gak tau bahasa Maksudnya Kalau dibaca Sama Baca Pake bahasa Indonesia Gimana? Mungkin kalau misalnya bahasa Indonesia Kayak ini Gaby kan Aegis kan Tapi tulisannya Aegis gitu Orang Indonesia mungkin bacanya Aegis Tapi padahal kalau misalnya Originalnya dari Ini kan bahasa Yunani ya Bahasa Yunani itu Dibacanya Aegis Bagus sih Ini kayak Aku Baik aku baca ini kan Terus Gaby itu namanya Aegis disini Aegis tuh rahsi bintang Keren banget Kayak dia itu adalah Rahsi bintang yang melindungi Orion Kebagusan buat Gaby Gading Bener-bener Dia tuh kayak rahsi bintang kelindung gitu Jadi dia tuh Rahsi bintang pertahanan Keren-keren Ini kan kayak namanya Nih ya Aku bacain ya Seperti Ini tulisannya Amaze gitu kan Tapi gak tau sih Kalau gak salah sih Bacanya itu Amaze Tapi ditulisnya Amaze gitu Tapi Kalau aku gak salah ya Ini kalau aku gak salah Bacanya tuh Amaze Ah Enggak Bacanya Ames Salah Amaze J J J J Affiliation Telah melewati perjalanan panjang dari waktu ke waktu Kami senantiasa memberikan yang terbaik Dan selalu mengapresiasi dukungan yang jettison kepada Dukungan yang jettison kepada semua proyek-proyek kami Oh mengapresiasi dukungan yang Ini kayaknya kekurangan satu kata deh Mengapresiasi dukungan yang jettison kepada semua proyek-proyek kami Kami harap dukungan jettison kepada kami dan tim J tidak akan pernah berakhir Walaupun timnya akan berakhir Tetaplah percaya akan mimpi Seperti tim J yang mengajarkan kita semua Bahwa setiap kerja keras dan sikap positif Akan selalu membuatkan hasil yang manis Percaya bahwa mimpi kalian akan terkabul Percayalah bahwa semesta mendukung kita semua Amin Jadi gimana nih emis itu dibacanya apa Udah malem ampun Udah malem pusing Oh gitu loh Jadi bikinnya malem-malem ya lembur Aku pengen Bacain satu-satu Lihat covernya kayak aku suka sih liat Covernya Keren Jujur J Constellation Project A Fictional Story Lihat Aku tunjukin Ini gambar Kaosnya bukan sih Kaosnya tuh Kaosnya tuh Kaosnya tuh gambarnya kayak gini guys Baca ya nih Halaman pertama Semesta berpihak kepada siapa yang percaya akan mimpi dan harapan Kisah ini akan menceritakan tentang Emis tuh bacanya apa Tolong aku Jadi bacanya emis atau Amis Seorang pemuda pemberani yang ingin membuktikan kepada masa kecilnya jika tidak ada usaha yang sia-sia Tatanan langit yang indah menyimpan jutaan misteri yang belum terpecahkan Termasuk konstelasi bintang yang menyeratkan setiap arti untuk keseimbangan alam semesta Ayo terbang menuju langit untuk lebih menghargai dimana kaki kita berpijak saat ini Wew Bedanya rasi bintang sama zodiac itu apa? Tidak tahu Aku juga bukan Aku juga bukan anak ipa Coba cek di google voice aja kampris Ya kalau di google voice bacanya amaze Soalnya google voice itu gak tahu pakai dictionary Gatau ya tadi pas aku cobain Tadi juga aku sempet Coba Cari gitu di google Gimana cara bacanya Cuma itu cara bacanya by american dictionary gitu Terus ini Kita lanjutkan Page one Page one Episode one Page one The folklore Semua dimulai ketika amaze seorang bocah dari Bocah Seorang bocah Seorang bocah Seorang bocah dari kerajaan paradise yang selalu tertarik dengan kisah para penjaga dan pengendali alam semesta Kisah Kisah tentang rasi bintang yang setiap malam selalu menerangi dunia Menjaga mimpi setiap jiwa yang terlelap Wew Apakah itu benar? Apakah mereka semua nyata? Amaze bertanya-tanya dalam hati sambil berbaring menatap lembar luas langit malam yang dihiasi cahaya bintang Gemerlap cahaya membentuk konstelasi bintang yang bervariasi di tengah lautan kosmik Pikirannya melayang Untung orang yang gak melayang Menatap rasi bintangnya yakin Ia kenal sebagai Orion Ia teringat para ketua Para tetua kerajaan yang selalu mengisahkan tentang keagungan Orion Pemimpin dewa suci pelindung kerajaan Dikatakan bahwa rasi bintang akan selalu menjaga impian setiap manusia selama mereka mempercayainya Oh gitu Tulur Nah Dengan jalan Itulah rasi bintang Orion 8 tahun berlalu jadi Oh 8 tahun itu maksudnya 8 tahun itu umur pinju ya Emis kecil telah menjelma sebagai seorang ahli astronomi di usianya yang terbilang masih remaja Segala usaha benar-benar fiksi nih Segala usaha dan kerja kerasnya untuk menjadi seorang astronom Ia lakukan demi mimpinya untuk mengharungi angkasa bertemu para bintang Pagi ini Emis berjalan dan nyusuri hutan Hutan ini dikenal sebagai hutan keputus asaan Dimana di tengahnya mengalir sungai alirannya deras Tapi itu semua tidak berlaku bagi Emis Karena ia memiliki impian dan harapan yang selalu ia percayai Hutan ini tak ubahnya sebuah taman bermain Baginya Oh sejak kecil Emis kalau bermain di hutan ini Ia pun membuat markas di area terbuka di tengah hutan Enggak ini padahal Yang asli itu markasnya di tengah kota di efek Sudirman Sebuah tempat rahasia dimana Emis membangun impiannya Sebuah pesawat ruang angkasa Yang akan membawanya menjelajahi rautan kosmik dengan jejak awan pesawat Enggak Terus Lanjutin layer Sudah buka Oh Aku nggak tahu sih nanti kalau misalnya kalian Kalian beli kaos ini Dapat sekalian bukunya atau enggak Tapi kalau misalnya kalian baca bukunya ini terus Lihat si kaosnya tuh kayak jadi Kerasa jadi lebih bagus gitu Oh ngerti kenapa gambarnya ini Ini rahsi ceritanya rahsi bintang yang pertama Rahsi bintang yang pertama Siapa ini Cygnus Cygnus itu Siapa ya Cygnus itu Lisa ya Ini dia Cygnus itu apa nih Cygnus itu adalah Swan Angsa Angsa Oh iya angsa bener Berjalan Oh ini Ia melihat seekor hewan dengan sayap yang berkilauan Yalah Cygnus Cygnus itu angsa Terus kayak disini ada tulisannya ya Disini juga ada keterangan ya Cygnus Cygnus itu Lisa Cygnus itu artinya ternyata angsa ya Angsa Kenapa angsa Kenapa angsa Di sayapnya terlihat jelas momen-momen perdamaian dan persahabatan yang setia dengan penuh cinta Cygnus menunjukkan jika persahabatan adalah hal yang penting dalam setiap kehidupan umat manusia Cygnus juga berperan menanamkan rasa cinta untuk seluruh umat manusia Tetaplah bersama cinta dan persahabatan layaknya sekalian angsa yang saling melengkapi Ketika angsa pemimpin yang terbang di depan menjadi lelah Ia terbang memutar ke belakang formasi dan angsa lain akan terbang menggantikan posisinya Oh Ini tuh Ini siapa sih yang maksudnya ini ide siapa ya yang ngasih nama Nama ngasih nama Rasi bintangnya gitu Ini ceritanya Rasi bintangnya yang cocok-cocok gitu ya Yang cocok sama Sama karakter member yang asing-masing gitu dipilihnya ya Ini enggak sih Terus ceritanya ada yang kedua nih ya yang kedua Nasi bintang Bukan Orion aja Mungkin kalian baru pada tahu kali ya Nasi bintang tuh bukan Orion doang Ya aku juga sih Enggak juga Baru tahu namanya bagus-bagus gitu Sejata Sejata Bukan segitarius ya Sejata tuh erau bukan ya Panah bukan ya Kalau enggak salah sih Oh iya betul Itulah sejata Anak panah kecil yang melambangkan kerja keras untuk meraih suatu tujuan Oh jadi sejata itu disini adalah Afika Si anak panah kecil ya sih Iya 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 Enggak-nggak-ngerti oh jadi yang cocok gitu kan ya Kali busur ditarik mundur mata menatap jauh di titik sasaran Gusur diinggam dengan kuat Setelah jari membebaskan anak panah dari penat tegangan tali dan busur Melesatlah batal runcing menebas kosong udara hingga menancap pada papan sasaran Itulah hidup dimana kita mengendarai waktu di setiap hitungannya fokus Persiapan dan kerja keras adalah hal yang diajarkan sejata periksa umum Ini tuh dinamainnya tuh Oh ya Penasaran sih sama yang nemuin gitu ya kayak yang nemuin Nah si namanya berdasarkan apa gitu ya Ini kan namanya ini ceritanya Sejit Arin itu kan a row ya atau anak panah gitu Tapi gue liat ini ketapel Hehehe 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 Oh aku tahu nih ini kameleon Aku tebak ya ini anin anin Bunglon Hehehe Hehehe Kameleontis adalah simbol dari penyesuaian diri Setiap umat manusia membutuhkan penyesuaian diri terhadap lingkungannya Apalagi triple team ya guys Penyesuaian dan kenali diri dari setiap keadaan adalah hal yang dijaga terus chameleontis adalah kehidupan untuk kehidupan kita sempat terdiam melihat pesona dari keindahan sang bunglon jadilah seseorang yang pantang menyerah sesulit apapun beradaptasilah dengan keadaan agar semua hal sulit dapat dilalui tanpa rasa sesal wow terus ini selanjutnya ceritanya kalau kalian lihat ini bentuknya kayak apa gini kayaknya deh maksudnya canis major canis major artinya greatest dog si ariela nih canis major canis major itu greatest dog anjing yunani yang terkenal selalu setia mengikuti orion memiliki bintang paling terang di langit malam cahaya terang melakili keceriaan dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih cerah iya 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 bang ceria banget emang anaknya aktif bunda canis major adalah simbol kesetiaan dan keceriaan dimana rasa sayang menjadi awal dari segalanya jadi karena emang anak itu tuh pembawaannya tuh apa ya pembawaannya ini kan keynes major itu keynes major itu si ariel ya emang orangnya kan bawa vibe positif gitu jadi emang orang-orang tuh pasti awalnya seneng sama Ariel tuh karena itu vibe positifnya dan pas udah semakin kenal jadi makin sayang aku juga ngerasain gitu sih dia kan maksudnya di tim J bukan kayak Gabby yang udah dari awal gitu kan tapi dia tuh bener-bener adaptasi dengan baik gitu dan kayak apa namanya bisa bisa ngilangin kayak jarak antara antara kita gitu kayak kita kan gapnya agak jauh tuh tapi dia bisa ngilangin gap gap apa ya gap generasinya tuh cepet banget bikin akrab sama orangnya tuh keren banget sih orang itu emang maksudnya kan kalo misalnya junior tuh ya suka gak enak kalo misalnya ngeluh depan senior gitu Aryewa satu tahun di tim J baru dateng udah mengeluh itu kayak tapi emang dia tuh hiburan banget sih kalau kalian tau kayak misalnya di depan panggung dan di belakang panggung dia tuh sama orangnya kayak gitu jadi kalo misalnya kalian merasa terhibur dia di depan panggung di belakang juga gitu orangnya jadi ke kita pun sama kita pun sama dia suka ngelawak tiba-tiba natural say gak ada palsu-palsunya lanjut ini ada next lah ini mirip sama mirip sama apa ya tadi yang swan itu sygnes mirip loh bedanya apa coba aku lihat mirip banget sumpah mirip tadi sama sygnes kalo kalian sadar ya bedanya disini doang kalo sygnes kalo sygnes itu tadi panjang lurusat kalo disini kayak ada belok dikit ini mirip banget sama sygnes tadi aquila ini azizi ini akila simbol dari keberanian elang ya akila tuh elang ya mungkin masih sama-sama unggas sekali ya jadi si bintangnya hampir sama sama tadi sygnes ini elang yang mulai tunggu dewasa akan keluar dari sarangnya untuk terbang tinggi dan melihat dunia dengan mata yang selalu fokus kepada tujuan keberanian adalah kunci dari keberhasilan memulai segala sesuatu dengan optimis adalah hal yang disampaikan akila kepada kita wah keren banget sih ini yang bikin niat banget thank you ya fanbase tim J ini layra 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 bisa nebak gak ini siapa aku bacain ya deskripsinya layra itulah namanya alat musik harpa milik Apollo alat musik dihasilkan dari petikan dawai-dawai layra bahkan dapat membuat benda-benda mati terpesona katanya keindahannya memberikan warna baru nih sebentar lagi cluenya nih memberikan warna baru layaknya sebuah aurora yang indah layra adalah simbol dari keindahan dan pesona yang luar biasa cindiii iya betul kalo yang lain binatang gitu ya ini tiba-tiba aurora aku bagus banget buset emang gak apa-apa sih kalo orangnya indah mah gimana ya ini dia selanjut selanjutnya tuh ini grus 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 adalah simbol dari kerja keras bisa nebak gak siapa layaknya burung jenjang yang berimigrasi dan mengelilingi dunia semangat pantang menyerah tanpa rasalah adalah hal yang disampaikan grus kepada kita sebuah mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir dibutuhkan keringat tekat dan kerja keras untuk meraihnya grus grus ya aku jadi enggak ungrus ini grus grus itu diani kayak ini ya ini kayak jiko shokai-nya kayak jiko shokai-nya diani loh ini bisa lah kalian kayaknya nebak ini drako 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 siapa coba drako tuh artinya dragon naga drako adalah simbol dari kekuatan dan keteguhan hati dan the lion kayaknya salah meskipun diterapai berbagai ombak seseorang yang memiliki keteguhan hati akan terus berjuang dan bertahan agar tidak tenggelam layaknya sang drako yang tidak pernah tenggelam dari horizon ini nih orang yang suka menimbulkan perseteruan nih emang ini si Eve nih drako anak naga emang kayak harry potter ya drako drako malvoy ini ada nih namanya namanya Yunani sekali kainus 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 finis city salah kainus fenotisi kainus fenotisi kainus fenotisi kalian bisa nebak gak sih ini siapa 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 ini tuh sama ini ini ceritanya ini katanya simbol mata dari anjing pemburu jadi tadi udah ada the greatest dog dan disini sekarang ada the hunting dog siapa coba sisca betul ambisi ada di mata seekor anjing pemburu yang ada di hadapan saat ini ini adalah kainus fenotisi matanya menatap tajam pada satu titik objek yang ada di depan yang ada di hadapannya dan ini tuh mewesu pasif kayaknya kainus fenotisi adalah simbol dari ambisi dan keseriusan umat manusia setiap cita-cita harapan yang dijalannya dengan ambisi dan keseriusan akan memberikan semangat dan kekuatan untuk kita meraihnya selamat menikmati Terus ada ini juga Apa ya ini bacanya Tolong aku Tolong aku ini bacanya apa Case Case Yopia Kenilah pokoknya ini Case 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 Ratu legenda utopia yang berparah cantik tetap-tetan dingi berhati lembut namun tetap bijaksana Melambangkan sikap tampil ulat dan kompeten yang dibutuhkan membuat manusia untuk meraih mimpi Jadi ini sekali Terus ini dia ada Andromeda ini aku nih ya Andromeda Kalian bisa lihat nih ya rahsi bintangnya Ini rumit seperti saya Yang pikirannya tidak dimengerti bahkan sama saya sendiri Tapi Tapi gue mau protes Andromeda itu Ini tuh ya Orang yang dikorbankan orang tuanya Inilah si bintang yang disering diceritakan oleh para petinggi kerajaan Andromeda Andromeda diceritakan oleh seorang gadis yang dilantai diantara para bintang dan jadikan persembahan aslinya emang kayak gitu Lantai di lengannya adalah bukti loyalitasnya kepada alam semesta Andromeda melambangkan integritas dan karakter yang kuat Sang Andromeda yang disegani semesta juga selalu mengajarkan kita tentang nilai kesetiaan dan profesionalisme Tapi dia tidak punya kebebasan Tidak tahu tuh Terus ada lagi ini Ini ada Pefo 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 itu siapa? Oh, Brielle ya? Brielle, Brielle Gak usah di masa depan sekarang juga anaknya udah cakep Ekor merah berbentuk mata seringkali dikatakan dapat melihat masa depan dan dapat menciptakan koneksi antara masa lalu masa sekarang dan masa depan Apa dia pintu ajaib Doraemon? Dia bingung ya Ini tuh ngeliat Ini katanya bentuk mata dari mana ya? Ini kayak bangun ruang tapi belum selesai atau enggak? Ini dia Ini Aegis Ini Aegis Gue paling suka ini sih jujur Terus ini ras bintang Aegis ini Si Gebi ini Gue sebal banget nih Dia bagus banget nih Aku suka ini Nah ini dia Aegis itu bakperisai besar yang sangat indah dengan setia yang melindungi Orion dan alam semesta Aegis adalah simbol dari pertahanan Pertahanan dari dalam diri untuk segala macam ancaman diturunkan Aegis yang ijis kepada seluruh makhluk bumi Nah tuh di ancam enggak tuh Teleskopium Teleskopium itu Teleskopium Teleskopium itu lala Apa ya Teleskop Ini tuh kayak apa ya Mungkin dia cocok di teleskopium karena dia observer gitu enggak sih Hmm Telasin bintang sebuah teleskop di lautan kosmik Teleskopium adalah lambang dari penglihatan untuk sisi dan cita-cita Biarin aja di lipat-lipat kan udah dikasihin Teleskopium memberikan kita makna Jika segala cita-cita yang terlihat sangat jauh Jika kita menjalannya dengan sepenuh hati Sekiranya bisa terlihat lebih dekat dari seharusnya Terus ini Pegasus Ada yang bisa mendebak enggak di Pegasus Sama rumitnya sama gue Ini Pegasus, jadi sama rumitnya sama gue Galak, emang galak Pegasus itu Nadila Gak takut Sama kayak gue liat, rumit Rumit Pegasus ya, kalian gak tau lah Pegasus kuda terbang Sang kuda putih sepasang saya dan sepas dengan sapa Sepasang saya pemberkilauan Hati Pegasus yang murni Juga kekuatan petir besar yang diberikan oleh Orion Membantunya menunjukkan jalan kepada mereka yang mencari Pegasus adalah simbol yang mewakili kelihatan inspirasi Terutama dalam seni Ini seni banget Dengan hidupnya dia sendiri aja udah seni Orangnya aja kayak seni Terus ada nih Terus ada Monoceros Monoceros Ini Amel sama, tapi ini Sama juga Ini kuda juga Kalau tadi Pegasus tuh kuda terbang Kalau ini Unicorn Unicorn juga kuda terbang guys Apa bedanya sama Pegasus? Monoceros adalah lambang dari kemurnian dan kesucian hati dari segala pamrik kekuatan yang besar dapat dimiliki oleh siapapun yang berhati tulus Hal itulah yang diajarkan sama Monoceros kepada umat manusia Jadi bedanya Pegasus dan Unicorn apa? Kalau Unicorn versi terbarunya ya sekarang Terus Fulpecula 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 Ini Rona nih Rona Pinter sih Dia pinter nari Dan pinter lupa Kombinasi antara kecepatan dan kecerdasan yang diajarkan Fulpecula Ini adalah yang membuat umat manusia dapat berkembang dengan hidup berdampingan dengan alamnya Namanya juga fiksi ya Gak apa-apa Semoga aja amin gitu ya Jadi cerdas dan Kecepatan dan ketepatan gitu Terus ini Kruks Ini Kruks Kalian bisa tebak gak ini siapa? Ini Julie Kruks ini Empat penjuru mata angin Simbol dari arah dan tujuan Setiap umat manusia memiliki tujuan dan arahnya masing-masing Meskipun Kruks 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 Bacanya tuh Bacanya Kruks Karena ini bahasa Yunani Mengajarkan kita untuk selalu menjaga arah dan tujuan demi cita-cita yang besar Udah ya semua Terus ini ceritanya Orion Oh iya aku baru tau sih Orion bentuknya kayak gini Asi bintang Orion Kayak gini Gini Orion sang pemburu Dikenal sebagai pemburu terhebat di seluruh dunia Orion terletak di Ekuator sehingga dapat terlihat dari seluruh penjuru bumi Orion akan menjaga semua mahluk dunia dari ancaman kejahatan Karena kelihayaan kebijaksanaan dan kekuatannya Orion menjadi simbol pelindung dari Kingdom Paradise dan seluruh rasi bintang di alam semesta Beres Udah deh abis Berawal dari sebuah mimpi di masa kecil perjalanan menuju 19 rasi bintang telah berakhir Amis berhasil membuktikan kepada masa kecilnya jika setiap bagian dari alam semesta memiliki masing-masing arti untuk kehidupan manusia Amis pulang ke bumi dengan selamat Ia percaya jika manusia dapat menjaga alam semesta jika kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri Dan berjanji kepada Orion untuk tidak pernah menceritakan perjalanan kepada para penghuni kerajaan Mulai hari itu keraguan sudah tidak terlihat di raut wajahnya Amis adalah kita dalam bahasa Yunani Kita yang telah melakukan perjalanan panjang bersama Team J dengan masing-masing rasi bintang yang mewakili setiap membernya Pesat luar angkasa yang kita bangun selama 8 tahun adalah simbol dari J-Eviliation Bagus ya Ininya apa? Apa sih namanya? Filosofinya Wadah dari kendaraan yang kita buat bersama untuk semua fans Team J dalam mengenal dan mendukung Team J dengan positif Tetaplah selalu percaya akan mimpi seperti Team J yang mengajarkan kita jika setiap kerja keras dan sikap positif akan selalu berbuah manis Di malam sendirian bintangkan jadi teman Seberat apapun harimu dari tengah awan hujan pasti ada langit panu warna Ini lirik lagu apa ya? Bagus-bagus keren 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 Terima kasih ya sudah membuat project untuk Team J Jadi mungkin Apa yang ini yang terakhir ya yang akan aku dapatkan Keren Krims! Keren Sedih Nanti akun Team J gimana ya kabarnya Di pensiunin dulu gitu Aku juga ga tahu sih Aku enggak tahu Aku bukan JOT Kayaknya Soalnya aku juga nanti pas lulus gak akan jadi JOT bukunya enggak dijual tapi bukunya ada mungkin kalau bukunya atau isi bukunya ada di website fanbase nya enggak sih atau dimana gitu mungkin kalian bisa baca discover jauh tengah nggak mau nggak mau nggak mau aku nggak mau jadi GM aku mau jadi stakeholder ceritanya SOCB nggak mau nggak jadi staff dong enggak enggak orang aku mau pulang ke Bantung Hai iya aku nggak mau jadi JT nanti ditubir padahal kalian nggak tahu apa-apa sebenarnya Hai maksudnya enggak kalian cuma tahu permukaannya saja kadang jawab itu terlalu baik tahu nggak sebenarnya susah jadi jawab itu Hai aku nggak akan ganti akun aku akan ngambil sosmed dari yang sekarang karena aku males bikin lagi kalau misalnya aku nggak pakai sosmed yang ini aku nggak akan bikin kayaknya aku bukan tipe orang orang yang suka Hai repot-repot gitu orang sekarang aja aku jarang update maksudnya Instagram gitu apalagi kalau misalnya udah kuat JT ya aku bingung juga gimana bikin lagi terus nanti mumpun followers lagi aduh nggak akan aku pikirin kayaknya sosmed tuh Hai apalagi banyak-banyak apa namanya banyak kadang-kadang kayak sosmed tuh mengerikan gitu loh buat aku Hai nanti kayaknya aku lebih ingin nggak tahu ya kalau aku sebagai manusia aku ingin aktif di kehidupan nyata bukan dunia maya Hai cuma kalau misalnya kayak sosmed yang udah ada sekarang tuh aku ingin aku aku tetap pakai karena Hai banyak memori nya gitu aku pengen nge-keep karena karena banyak ceritanya kayak nanti aku baca nanti tahu-tahu aku nanti ngekepoin ketutut jaman dulu gitu yang jijik banget itu karena kalau sekarang tuh aku ngerasanya orang-orang lebih fokus di sosmed terus aku sih lebih pengen hidup kehidupan nyata aku lebih berkualitas daripada sosmed yang berkualitas gitu buat apa Instagram rapi tapi hidupnya berantakan aku semikir gitu aja aku post foto karena aku ingin bukan karena buat kayak aku post foto agar kalau eh salah aku post foto aku kalau post foto tuh karena aku ingin bukan agar fitznya cantik atau indah karena menurut aku yang harus diperindah adalah kehidupan nyata gitu yang nyata bukannya ini di ada di sosmed gitu Oh ya tetap share foto fit rapi hidup merantakan hidupnya kayak ngeri habis sosmed menurut gue kayak pencitraan banget aku tuh gak bisa ya main kayak gitu fitznya rapi tapi utang ada dimana-mana buset siapa tuh yang ngomong nggak tahu sih kayak aku gak peduli sama fitz rapi yang penting apa ya ya aku nge-share karena enggak ingin gitu ingin membagikan suatu momen sekalian menuntukan untuk bukan untuk keindahan aja gitu fitznya berantakan hidup juga berantakan jangan dong terus sekarang bisa jadi semacam portfolio tapi ya nggak tahu sih Hai mungkin ada yang bikin kayak gitu Hai tapi kalau aku enggak sih Hai hmm ada sih ada juga yang bilang kalau misalnya tapi kalau itu kan kalau misalnya kalian nggak jadi selebgram atau kalian jadi fotografer atau editor itu kan portfolio kalian dari Instagram gitu dan mungkin si sosmed kalian tuh dilihatnya dari inside kalau misalnya kalian menjadi selebgram tapi kalau aku itu bukan jadi fokus aku nanti setelah keluar dari JKT jadi ya udah aku bagi aku nanti aktif di sosmed tuh cuma untuk membagikan apa yang apa kesaharian aku nanti bukan untuk bukan untuk keuntungan kayak gitu itu kan kayak bukan portfolio lebih karena profiling buat umum ya itu dia aku sih aku sih pengennya dikenalnya orangnya orangnya ketemu terus terus habis itu ngobrol sama aku baru kalian nilai gitu aku nggak mau di nilainya cuma dari sosmed sosmed doang kayak palsu yang kayak gitu tuh nggak nggak apa ya nggak valid Hai aku nggak akan jadiin sosmed buat penciptaan Hai terus aku juga bukan arsitek yang kayak portfolio nya kan dari sosmed jadi aku kan nggak akan bikin kayak gitu jadi sosmed tuh buat bagiin momen aja iya Hai sekolah kalian nanyain nanti abis graduate mau ngapain aku mau travel traveling mau pergi liburan kayaknya nanti gara-gara buku ini aku ingin liburan jadi disini kayak where to go when terus disini tuh detail banget kayak Januari tempat apa yang paling bagus didatangi disini tuh ada terus do and don't disini tuh ada aku lagi liatin gambar-gambarnya dulu karena apa namanya bukunya tebal banget bukunya tebal banget terus ini full bahasa Inggris ya terus bahasanya bahasa buku apa ya bahasanya formal gitu banyak kata-kata yang aku gak tau jadi ini aku jadiin belajar juga lumayan seru seru banget baca ini kayak ngeliat tempat-tempat bagus traveling dari buku guys baca ya kita baca kita baca yang pertama yang pertama ingin aku baca adalah where to go ini waktu go yang bulan Maret gitu ya March March the start of spring in the northern hemisphere brings time of birth and renewal green shoots begin to appear and the temperature start to improve around the world there are festivals celebrating rebirth and the end of winter the spring break seized thousands of US and Canadian college kids hit the beaches to party be warned it's a riotous affair so you may wish to avoid their favorite spots like Florida Cancun and a Capulco in the reverse seasons of the southern hemisphere Australia is entering autumn although the northern part is in the tropics so it really only has two seasons wet and dry to help you choose you'll find all the destination in this chapter below as well as well as some of the extra suggestion to provide to provide a little inspiration jadi katanya apa tuh kayak tanya tadi oh the start of spring in the northern hemisphere brings a time of birth and renewal jadi di bulan Maret ini musim semi di balahan bumi bagian utara jadi ada renewal apa jadi si tunas hijau apa ya tunas green shoots bikin jadi katanya ini tuh tunas hijau tuh mulai bermunculan dan suhu tuh mulai membaik gitu katanya di seluruh dunia tuh mulai mulai kayak harusnya ya kalau misalnya ini enggak enggak ada pandemi atau enggak lockdown tuh katanya di seluruh dunia itu ada festival yang merayakan kelahiran enggak kelahiran ke renewal apa Aduh kan tadi bilang kan disitu awal musim semi gitu itu kan awal yang baru gitu dan dan biasanya tuh di seluruh dunia ada festival untuk merayakan kelahiran baru tuh kelahiran baru musim maksudnya jadi di Amerika bagian utara itu kalau musim semi ribuan mahasiswa dia pergi ke pantai untuk berpesta jadi disini tuh katanya kayak hati-hati karena ini urusan yang apa agak riuh gitu jadi mungkin kita tuh ingin menghindari tempat favorit spotnya mereka yang didatangin sama si ini si Canadian and US college kids katanya mereka tuh biasanya kalau misalnya di musim semi gitu favorit spotnya tuh Florida, Cancun, terus Akapulco, itu aku nggak tahu tuh Akapulco itu dimana terus katanya di belahan bumi selatan kan ini tadi lagi nyeritain bagian utara tuh bagian utara sedangkan di maksudnya bagian utara di utaranya Amerika dan sedangkan di di waktu yang sama bagian belahan bumi bagian selatan itu yang Australia sama negara kita tuh memasuki musim gugur itu Australia tapi si apa namanya apa katanya oh jadi belahan bumi bagian selatan sedang berada di musim yang berlawanan daripada belahan bumi bagian Amerika utara itu Australia memasuki musim gugur meskipun si bagian utaranya ini bagian utaranya Australia yang which is negara kita Indonesia itu berada di daerah tropis kan jadi hanya ada dua musim hujanan kemarau ya including including our country ya untuk membantu anda memilih anda akan menemukan semua tujuan dalam bab di bawah serta beberapa saran tambahan untuk memberikan sedikit inspirasi gitu kan terus disini tuh kayak ada tulisannya kayak ada kalau misalnya kalian ngeliburan untuk apa ya nyari festival and culture disini ada tempat yang tepat untuk didatangin di bulan Maret adalah Ukaitan di Mexico North America ada Antigua Berlin dan Barsana India itu kalau misalnya kalian nyarinya festival and culture di Ukaitan itu ada see the mayan pyramids for the kukul kan kukul kan jadi ada piramida kuno di Ukaitan tuh yang apa nih ada piramida kuno tapi ada juga pantai terus ada juga si notes si notes si notes tuh apa gua air power jadi kayak kalau kalian kalau kalian bulan Maret ke Ukaitan di Mexico atau North ya Mexico North Amerika itu kalian bisa lihat piramida kuno tapi bisa bisa ke pantai juga dia punya hutan juga dan ada gua apa gua itu sih gua sih tulisannya jadi di satu tempat itu kalian bisa lihat tempat bersejarah bisa ke pantai atau ke hutan juga jadi lumayan lengkap ya ternyata terus atau kalian mau a joyful celebration of Semana Santa in a pretty colonial city di Antigua oh coba kita lihat ada gambarnya di halaman 84 oh holy week diary jadi ini tuh kayak kalau di bulan Maret si Antigua ini kayak ada ada faithful festival gitu dan ini tuh kayak ada aktivitas yang kayak holy week diary jadi the air is filled with flagrant earthy corn tortillas toasting mid sizzling on a wood fire grill and the soft scent of frangipani no light mark and april are ideal for visiting Guatemala katanya when the winter the winter is balmy the date of the date of holy week change each year time your visit carefully to coincide coincide oh hmm jadi kayak ada apa namanya ada holy week gitu terus si apa namanya mereka tuh festivalnya kayak pake traditional costume oh oh lively strains of salsa and merindam music to write me bed 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 of and forming tortillas the suffers of Mayan ladies Arging you to buy This is Antigua Do and don't Katanya Best buys are thick wool Blanket wood carving And brilliant hand woven Fabrics Don't forget to have a good supply Of US dollar And US dollar One US dollar And Five dollar notes Or small Denomination Katzels both will come by Vendor Coffee is sold everywhere in bright blue color Wound bags The best place to buy it is in Antigua Opposite to cathedral Where you can sample a cup At the coffee bar before buying Don't pay the first price Except in shops As friendly bird gaming Is expected Expect to pay Sixty Sixty To Seventy five percent Percent Of the Of the Of 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 Asking price Aduh Kecil banget tulisannya Fit in a carriage Right through Antigua Before flying home Alternative Stand your trip With a few days Relaxing On one Of Night Ring Do you love Oh babies Oh babies Seru ya Niatin Niatin gambarnya aja Bagus Gatau kalau dateng Parpet of flowers Seru banget Kayak Kayak apa Kayak baca buku Baca buku berwarna tuh seru ya Bagus banget Buku buku Ya ampun Berlin Kalau di Berlin tuh Bahan Maret Itu ada Oh dia Untuk Couchers Natural Natural wonders Tadi aku sampe nyariin Gitu Nyariin Kok masa sih Indonesia gak ada Di tujuannya Gitu Masa Gak ada Masa Ternyata ada Di bulan Januari Ternyata ada Di bulan Januari Mana sih Eh Februari Oh god Mana ya Enggak Enggak Januari Januari Kalian tau gak Tebak Yang masuk apa Nih Jadi where to go Where to go In Januari Ini ada Indonesia Kalian tebak Tempatnya apa Coba Januari Itu direkomendasiin Ada di buku ini Buna Ken Wow Buna Ken Disini ada tulisannya Buna Ken Indonesia Buna Ken Indonesia Aduh Boroh Alah Ini nih Ini Buna Ken Ceritanya Terus katanya Disini deskripsinya With excellent visibility And great variety In fish and coral Soft and hard This underwater park Is one of the best For sea marine life Wow Jadi katanya Katanya banyak Mbaknya Teragam Terumbu karang Dan Ikan Si Si apa namanya Terumbu karang Yang halus Dan Yang soft And hard Yang keras Sampai yang Sampai yang apa tuh Softnya bukan Soft Katanya This underwater park Is one of the best For seeing marine life Jadi Emang ya Ini kayak Apa namanya Kehidupan bawah laut Kehidupan bawah laut Yang Apa namanya Yang Terbaik Katanya Termasuknya Terbaik Ada lagi gak ya Indonesia Disini Kita cari lagi Ada fotonya gak ya Kayak itu aku pernah ke Marado Tapi gak pernah ke Bunaken Karena Aku Marado Cuma Kerja dari JKT Bukan liburan Mau Mau nyelam Tapi gak mau Gak mau gosong Gimana caranya Halaman Berapa nih Gak deh Maldives Indonesia Gak ada Gak ada Caranya Curang Ya Gak ada Gak ada Coba kita lihat lagi Gak ada lagi Gak ada India banyak ya Tadi juga pas bulan Maret Ada India Oh Thailand Mbak Imel kan nanti katanya Gak ajakin Aku kayak ke Bali Gitu kan Terus aku udah kayak bilang Ayo aku mau ke Bali Tapi Mau Tapi Lu harus temenin gue Ke Kebun Binatang Gak tau aku pengen Ke Kebun Binatang Sama yang di Bali Katanya bagus Gitu Ngeliat Ngeliatnya bagus Pengen dateng kesana Aku tuh suka tau Kalo di Bandung Juga ada Kebun Binatang kan Tapi kayak aku Udah beda Kebun Binatangnya sama dulu Padahal dulu aku tiap Lebaran Suka Kebun Binatang Gitu sama seder-seder aku Tapi itu terakhir SMP kayaknya Karena habis dari situ Kayak Kebun Binatangnya Gak terlalu Udah gak terlalu Urus gitu Sayang banget Tapi aku belum pernah Ke Taman Safari Ya ampun Apa ya maaf Ke Taman Safari guys Boro-boro Emang ke Bali Ke Bali yang jauh Maksudnya Orang-orang Orang Indonesia Orang-orang 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 Indonesia Pasti udah pernah ke Bali Aku belum pernah Taman Safari Taman Safari yang deket Gak pernah Untung ke Dupan pernah Terus Udah Jadi pengen pergi Capek Aku udah liatin ini mulu Udah di malem Aku mau makan ini Yang udah dibeli tadi Ini donat kentang Katanya Tapi aku bingung sih Karena mau makan Ini donat kentang Enak banget Enak banget Tapi aku gak bisa Ngerasain bedanya Ya Donat aja gitu Ini donat kentang Ini donat kentang Aku gak ngerti sih Bedanya sama donat biasa apa Kataku sama aja Jujur Teksturnya sama Teksturnya sama Toppingnya sama Rasanya sama Aku bingung Bedanya apa Kenapa dia kekel banget Dengan donat kentang Karena diet aja gitu Jadinya belinya donat kentang Hikmat Ini enak enak Agaknya beda ya Agaknya beda Lebih mahal Likit Ikunannya kentang Ya Kurang besar Jadi lapor Jadi lapor Makan lah Aku kan disini Untuk Menggoda kalian Biar Ikutan makan Donat kentang Donat kentang Cepat penyang Teksturnya padat Donat biasa juga padat Ya Kalau aku belinya yang itu Yang dipencet Jadi kempes Ya emang Ini kadang Makan dikit Dia Kenyang Nggak kayaknya itu Atau enggaknya makanan Delivery dong Tapi ini beneran Kayak digigit Nggak kempes Aku enggak apa-apa Bayar lebih mahal Dikit Kalau kayak gini Si J Maksudnya Yoi Kalau Donat J Itu kayak Kamu Satu Nggak cukup Karena Dia kempes Begitu Jadi Nggak kenyang Nggak sih Kalau yang di efek Itu Padat Di efek Itu kan ada dua Dua tempat Beli donat Dua-duanya Donat beneran Iya sih Emang itu Aku tidak bisa Menyalahkan itu Emang teknik marketing Biar Belinya banyak Di efek yang hijau Yang satu lagi Juga sama Nggak ada Dontang beneran Adanya Adanya Ngembangnya Dami Ngembangnya Bohongan Alu Alu Hmm Hmm ya Allah sebelah banget toppingnya kayak jatuh-jatuh makan dalam diam ini mana-mana kalau dimakan nikmatin donatan di jajaran pasar enak yang pake ini gua tepung nyamotin topping keju dari dari donat yang ada mohon maaf nih ya nanti yang makan donatnya kejunya nanti hilang jadi botak donatnya mohon maaf nih diambil topping donat sebelah so so kodina tepuk burger tuh Aku gak makan beef burger sih Jadi kayak makan Kalau makan burger Fish atau chicken gitu Jadi kayak kurang aja rasanya Kurang burger Kurang burger gitu Tapi kayak apa ya Burger tuh kan biasanya orang tua ya Cheeseburger gitu Sedangkan aku kayak chicken cheeseburger Yaudah makan ayam crispy aja gitu Kalau kata orang Kalau kata orang gitu Makan manis kadang sakit gigi Emang iya enggak sih aku Aku biasanya Ngabisin kayak Kayak gini Permennya Permen aku abisin segini sendiri Kayak aku gak pernah sakit gigi Sombong Soalnya Soalnya Soal berarti Kayak sikat giginya bener Atau sikat giginya sering Ya gitu pokoknya Pick one New Zealand Or I'll see New Zealand Of course Atau sikat giginya Karena aku bawa sikat giginya Dan odol kemana-mana Kalau bisa dibilang dulu aku Ngemil Ngemil paling suka ngemil Permen Bukan coklat Tapi permen Aku tuh gak suka Gak suka makanan manis Tapi suka permen Sukanya kebangetan Kayak apa ya Terlalu Kayak mamahku Mampir kaget gitu Kayak satu bungkus permen tuh Gak sampai sehari lah Diabisin Tim sebelak atau mie kuah Mie kuah lah Tanggung sebelak Permen apa ya Biasanya aku suka permen kunyah Sampai kayak Hampir semua permen Udah aku cobain deh Kayaknya Yang ada di supermarket ya Jadi kayak aku udah tau Jangan yang itu Itu gak enak Rasanya aneh Terus temen aku udah kayak udah tau gitu Kalau urusan snack Kayak gue ya rajanya deh Permicinan gitu Sama permen Sampai dibilang katanya Fabrik permen Karena lo pasti punya permen kan Keluarin gak Kalau bilang gak punya Bohong kan lo Permen Permen fox Suka gak Bukan gak suka ya Benjik yang lebih enak Permen payung coklat itu enak Gak rasa gula doang Seneng permen Karena apanya Ya gak tau Kayaknya sensasinya deh Gak tau sih Tapi aku suka Kayak Yupi Aku suka permen Yupi Terus kalo misalnya Kalo gak sih Kalau dulu tuh Di food hall Ada permen Yang aku waktu itu beli Aku pas ke Jepang Kayak beli permen itu Mulu Permen ini nih Apa sih namanya Aku gak tau Ada nih Ini permen Enak banget Ya ampun Parah Jadi pas Cuma Kan gak tau ya Kalau aku disini Coklat Apa ya Coklat Di supermarket tuh Yang aku suka Cuma Apa ya Silver Queen Dan Chunky Bar Gitu kan Atau yang dark coklat Sekalian Karena menurut aku Yang lain kemanisan Tapi Ferrero Enak sih Terus pas aku ke Jepang Kayak semua Snack Coklat Dan permen tuh Gak kemanisan Dan enak gitu Apalagi ngerasa buah Kayak Ya Allah Aku ingin bawa pulang Semuanya Aku suka permennya Asem Kayak apa sih Ada tau gak sih Yang Waktu itu Cupacup Ngelarin yang Yang Soul Candy Itu Enak banget Wow Tau lah Gak bisa Gambarnya Ada yang Murahnya Jepang Apa Indo Iya Gak Indonesia sih Kayak Gak masuk akal Murahnya Oh Ada Yang ini Pertanyaan Enak banget Nih ya Kalian bisa Nyarinya Kayak di Menel Market Mana aja Kalau kalian Menemukan ini Di Indomaret Ini enak Banget Guys Ini enak Banget Tolong Ini enak Banget Permen kunyah Enak Banget Yang rasa Anggur Yang enak Banget Permennya Dibagi-bagi Enggak Enggak Aku gak bagi-bagi Kecuali Kalau orangnya Minta Kalau minta Dikasih Kalau permen Aku agak 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 Pelit Enggak Pelit Enggak Kok Karena Aku gak pernah Cuma beli Satu Belinya Tiga Bungkus Terus Terus Ada tau Kalian harus tau Ada nano-nano milky Enak banget Terus Nano-nano Nougat Itu enak banget Tapi rasa coklat Yang enak Kalau sugus Aku sukanya Sugus Rasa Anggur Dan jeruk Aku kurang suka Strawberry Karena strawberry Kayak rasa obat Iya Kalau makanan Atau permen Itu kan Bikin orang seneng Jadi aku Gak pelit Karena aku juga Gak mungkin Beli Cuma Satu Juga Jadi Yaudah Kalau abis Maudah Gitu Merak Sebut-sebut aja Yaudah Siapa tau Jadi beri Ambasador Kayak gimana Kalian Mau ngasih tau Ini Makanan Enak banget Tapi gak disebutin Meraknya Susah Sebut aja Semua Merak Sumpah Siapa tau Benar Ambasador Guys Sebenarnya Itu Kayak Gak Sensor Gak Apa Kalau Misalnya Gak Ada Gak Ada Upload Atau gak Kalau gak ada yang ngeri upload Streamingnya Ini Eskrim Apa aku harus makan eskrim Setelah ini Makannya terus Tadi udah makan mie Terus makan donat Wow Kalori semua Guys Oh kalian tau ya Kayak Ini Di belakang aku Beneran ada food Container Isinya Snack Semua Kayak Exactly Behind me Belum makan nasi Kayak aku Bisa sehari Enggak Sehari Dua hari Kayak gak makan nasi Cuma Ya kalau makan mie Mana sih Apa sama Sama aja Itu Cuma kalian aja Emang Indonesia banget Yang harus makan nasi Baru dibilang makan Padahal Kalorinya Udah sama aja Sama nasi Ini ya Jadi Ini isinya adalah Jeng Udah ah Nanti mau Kalian Satu kontainer Udah gitu Ada yang Ini kan ada Kayak Ini ada Disini kan ada Ini rak ya Isinya itu juga Sama makanan juga Kayak udahlah Udah lah Udah lah Anak kosan Menangis aja Lihat aku Lala Anak kosan Menangis Melihat Food Container Ini gak Gaji marahin Makan mulu Siapa Mau marahin Nggak mau graduate Ini food container Itu kayak ada Satu lagi Satu lagi Food container Food container Isinya mie Isinya mie Full juga mie Semua Iya sih Kalau aku Kayak Aku mendingan Nggak makan deh Daripada Nggak ngemil Kayak udahlah Kalau ngemil Lebih puas Daripada makan Kan bisa Lebih banyak Ragamnya Yang kamu makan Nggak sih Sebenarnya food container Itu kayak bareng Satu rumah Disini Tapi kayak Yang makan Cuma aku Sama mbak Emil Tapi kebanyakan Aku sih Terus kalau misalnya Kayak udah abis Yaudah Tiga bilang Iya abis Makanannya Kapan belanja lagi Yaudah Kalau misalnya abis Minta dompetnya aja Gitu Bu Bu GM Gitu Jadi tadi malam Kan aku masak mie Mie gocok banget Jadi aku tuh Masak mie Mienya tuh Yang kayak aku rebus Terus habis itu Aku goreng lagi Yang aku goreng lagi Yang pertama Aku bikin Telur orak-arik dulu Baru dimasukin Mienya Terus digoreng Tuh sama bumbunya Gitu kan Pas aku lagi makan Eh Nggak turut Nanya Udah freeze Masaknya Gue mau masak Suaminya Mbak Emil Juga sama Apa itu mie Apa itu mie goreng Sampai dalam kamar Baunya Sampai turun Loh Sorry Sorry aja Nia tuh Malam-malam Jam 12 Bikin orang Masak mie Emangnya Mie goreng tuh Emang nggak ada obat Sih Mie goreng original Emang sih Aku beli Yang kayak Mie goreng pedas Mie goreng Rendang Terus Mie goreng Yang padang Rasa padang Rasa salero padang Udah gitu Yang rasa Ayam Cabai hijau Ayam Jeruk Limau Tau nggak Kalian harus tahu Itu beda merek Tapi Yang itu enak banget Terus Ada Apa namanya Mie goreng Kriuk Tetap aja Yang original Yang harus banyak Parah sih Cuma kalau yang Mie rebus Kalau mie rebus Aku suka banget Rasa soto mie Soto mie Enak banget Sama Apa Kari ayam Aku kasian deh Sama orang yang Nggak tinggal disini Nggak ngerasain Mie goreng itu Yang rasanya Luar biasa Enak Nggak tahu Kalau misalnya Nggak tahu tuh Kalau misalnya Di luar Kayak gimana Rasanya Cuma Disini Gila soto mie Enak banget Rasanya Nisa Dapeng Rasa ayam geprek Pedas banget Tapi Yang rasa seblak Enak Yang mie Aceh Mie Aceh Mirip banget Sama Yang Salero Padang Jujur Mirip Tapi beda Mirip tapi bedanya Gimana tuh Gimana Gimana Ada tahu yang enak Empal gentong Rasa empal gentong Tuh enak Mie Kocok Bandung Enggak enakan empal gentong Daripada Mie Kocok Bandung Ada tahu Kalian harus tahu Nia Mie yang sehat Katanya Mie gandum Aku lupa Gatau merknya apa Tapi Rasa Agriolio Dan Rasa 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 Limau Juga ada gitu Kayak itu Mie gandum Mungkin lebih bagus Daripada mie biasa Terus ada juga Yang Rasa Apa sih Roasted Duck Gitu Tapi aku gak suka Yang rasa Roasted Duck Tapi aku suka Yang rasa Agriolio Cuma Harganya Gak mahal Banget Harganya Coba belasan ribu Emang aku udah berapa lama sih Yorum Sumpah Aku gak tahu sih Karena dari tadi aku cuma Membacain buku Untuk kalian yang Didongenin Ceritanya Aku mendongenkan Rasi Bintang Orion Kenapa biasa aja Mie kocok Bandung Karena Udah nyobain Mie kocoknya Asli Jadi pas nyobain Mie instan Biasa aja Namain instan Nah enak apa Apa ya Gak ada yang Seenak mie Indonesia Jujur Mie bumbunya Sebenarnya Mie nya tuh ya Mie nya yang Misalnya Kayak mie korea Itu enak gitu Teksturnya Kenyal gitu Tapi bumbunya Biasa aja Mbak Biasa aja Mbak Enakan Ayam bawang Gitu Atau Atau mie Apa Kayak apa ya Kuahnya tuh Gak terlalu micin Terlalu sehat Gitu Mbak Rasanya Tapi Mie nya tuh Teksturnya Kenyalnya tuh Bagus Benernya Tapi Bumbunya B aja Gitu Coba Kalau misalnya Mie nya kayak gitu Mie nya kayak gitu Ya Tapi bumbunya tuh Kayak Bumbu mie goreng Biasa tuh Pasti Wah Gak akan ada Mie Indonesia Tidak ada tandingannya Di dunia ini Kasianan Tinggal aku Yang lain Gak tau Kalian harus tau ya Mie nya yang enak Top ramen Top ramen Namanya Mie nya murah Dan sedikit Isinya Tapi rasanya enak Kayak mie sakura Gitu loh Tapi Kalau mie sakura Mie goreng ya Kalau top ramen Mie kuah Kayak itu Enak Untuk kamu makan Gak direbus Yang kayak cuma Direnyekin doang Di Mie apa Mie remes Tapi kayak aku Nyobain mie sakura Ya bosen Pas nyobain Oh iya enak sekali Terus makan lagi Oh iya enak Tapi kalau misalnya Mie goreng biasa 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 Mie goreng tiap hari Tetap enak Kenapa bisa kayak gitu Tiba-tiba Kalau misalnya itu Mie goreng Discontinue Gue tidak bisa membayangkan Hidup gue Tengah malam Mie indam-indamkan Mie goreng gitu Habis Pilih siapa ya Kalau ada di meja Berarti boleh dimakan Ya pasti susah Gak ikhlas ya nih Yang punya Rasa peach Oh Tau gak kalian Permen Yang ada Kalau misalnya Permen Ini kan sugar free Gini ya Yang ada Tutupnya itu Yang paling dari kaleng Impact Itu rasanya Sama Yang rasa Peach Fresh peach Fresh peach Beda Beda mbak Beda Bukan pagoda Tapi yang impact Kalau udah di meja Baru dimakan Betul Tau-tau Tainer Naliin Yaudah Suruh beli lagi Repot Amba Mie goreng Paket tulor Cornet Gak suka Cornet Ini instan Impor Enak Tuh apa ya Oh aku suka Ini Aku gak tau ya Gak tau tuh Gak tau tuh Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Tapi Kalau misalnya Aduh Mana sih Aduh Aku suka nitip ini Aduh Aku suka nitip ini Guys Enak Ini Selain nitip ini Kalau orang Jepang Enak Ini kan Sekarang aku Sama bapak Aku tau Ini Kita rebutan Terus aku Umpetin Di kulkas yang terdalam Karena isinya Cuma lima Isinya kan Ada lima bungkus Terus aku masukin Ke kulkas yang paling dalam Kan biasanya Kalau laki-laki Kayak aku Aku kan suka Males gitu Yang ubah-ubah kulkas Kalau aku sih kan Niat ya Aku taruh Di paling belakang Aku tutupin Pakai Kalo misalnya Ada Di kulkas Ada apa Kayak Kardus Susu Aku tutupin Pakai Susu kotak Atau gak Pokoknya Kalo misalnya Bapak aku kan cowok Gitu ya Gak akan kepikiran deh Itu diumpetin Gitu Taunya abis aja Gitu Madelangan tuh Ini ya mie yang pake nasi Aku bukan tim Makan mie pake nasi Karena aneh Aneh Tapi aku suka bikin orang Aku suka bikinin orang Mie pake nasi Cuma aku sendiri Aku gak makan Karena kalo kataku Aneh Mendingan kamu makan nasi goreng Habis itu makan mie goreng Daripada disatuin Itu kayak orang-orang mager Tau gak Orang mager Tapi pengen makan nasi goreng Dan mie goreng Terus disatuin Sama papa cowok Kayak Iya Karena papa cowok Jadi aku bisa menebak Kalo misalnya aku taro Taro tubungku seni Di kulkas terdalam Dia tuh udah gak akan Nyangka gitu Namanya juga cowok Suka melihat permukaannya Saja Jadi ngeliatnya ya Kalo di kulkas Yang depan-depannya Gak akan Diubok-ubok Kayak mamah Kalo mamah tuh Lebih detail Gitu kan Aku pengen Ini deh Pengen Masak karbonara Tapi tiba-tiba mager Jadi tadi aku pengen Nunjukin Cara masak Sebagi karbonara Tapi aku malas Ada gak yang mau Collab sama aku Nian member JPD Mereka yang bikin Aku yang kasih tau Aku manger gitu Bikinnya kayak Susah weh Susah megang kamera Terus Atau gak Kalo misalnya Ini kan pake tripod Tapi nunjukin Si qualinya Susah weh Harus Terus dibantuin Aduh Jangan Gabby ya Gabby itu bala Kalo diajak collab Sumpah Coba ya Kita telpon Emang Gabby lagi live ya Coba kita telpon Gabby Nanti Nanti aku telpon Gabby Terus ntar HPnya nge-lag apa Nanti Secorumnya Langsung Lah nge-lag Aku yang telpon Hahaha Gimana nih Ayo kita Telepon Gabriela Waro Biar nge-lag Seorum sebelah Hahaha Hahaha Direject Awal Gabby Biar nge-lag Hahaha Nge-lag beneran Tadi aku tadi telpon Terus dia reject Lagi showroom kan Gue ganggu Gue ganggu Lagi eser kok Terus dia langsung nge-chat Hahaha Beneran nge-lag ya Lagi sesi screenshot Hahaha Iya nih Dikasih tau Di kolom komentar Ini lagi serangsangah Bagi barang Enggak Iseng aja Dasar Ayo kita Misalnya sisnya sisnya sama Creepy Bentar Bentar Maafin Ntar lanjut lagi Oke sisnya Udahan tuh Kayaknya Dia update itu Itu Telepon Creep lagi SR Oh iya Oke Emang Oh iya Coba kita Telepon Creepy Creepy Coba Apa namanya Laporan ya Laporan coba Hai Creep Halo Nge-lag gak guys Oh my god Iya gue tau Tapi lo Ngangkat ya Gabby tuh langsung Dimatiin Telepon gue Lagi Lagi Ini Apa Showroom Mami siapa Sendiri Oke Eh di rumah Lagi latihan lo Oh iya Oke 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 Nah Masih ada Ahlaknya ya Dia Diangkat Lo Wah parah Kalian Nyuruh aku Ganggerin orang Maaf Creep Itu disuruh Creep Pelakunya Orang-orang Di kolom Komentar gue Creep Apa Udah deh Udah Dosa Dosa guys Tadinya kan aku Kepikiran Cerita Serem gitu Tapi sekarang Belum malem Gimana dong Eh ada yang jual Cakuel Apa Aku harus beli Engga Engga Aku lagi liatin Kucing Yang biasa ada Di depan Kalo ada yang Di depan Tapi Dia lagi Gak ada Pernah Tadi ada Tapi Biasanya dia selalu Dateng Di jam makan Cuma Tadi siang-siang Dia udah makan Jadinya sombong Sekarang Mana ya Kayaknya Gak ada deh Iya Gak ada Padahal tadi Dia lagi tidur Di teras Terus Eh ada 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 Sekucing noren itu Sebentar Sebentar Itu dia Mana nih Kok gak ada Itu dia Sini 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 Dia selalu kayak gini Lihat Aduh Lihat Dia langsung nyamperin kan Kataku juga Dia selalu menyambut aku Dia selalu nyamperin Lihat Gemoy Lihat Gak ada namanya Gak tahu namanya apa ya Lihat Ya Allah Aduh Gemoy Gemoy Lihat Ngumpet Hai Hai Sini Sini Jahat banget Katanya namain Gaby aja Hai Gaby Oh Aduh 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 Enak kali Enak kali Enak kali ke dulu dulu Hai kemai 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 eh kalian yang namain Gaby bukan aku sebarang banget tuh hai 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 iya di anaknya hilang nakal nakal anaknya hilang hai 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 dasar suka muncul iya kayaknya dia Gaby sih deso aja dia suka di kaki Hai aneh banget dasar kamu suka kaki kayak Gaby Hai ampun aku diem di depan pintu gini Hai gara-gara di kucing gara-gara si kucing Hai aduh Hai gaya kucing nih minum dikuk di depan pintu aduh Hai belasar kucing 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 Kandang banget Dia gangguin aku nih bentar lagi nih Masih, jump May Hei Sini, sini 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 Nyamperin kan Nyamperin dia Aduh Sini Sini Aduh Hei Hei Sini deh Sini Dia malah disini gitu Diasa 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 kucing ini Dia malah disini Ini Kamu 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 Ketika Tidak Mere Dasar Aku SR Iya lo, padahal kayak ini tuh kucingnya kucing liar gitu Tapi dia kayak udah kenal sama aku gitu Lucu Dia nemenin aku Showroom guys Lihat Diem disitu Padahal pintunya kebuka Tapi dia gak masuk Tidak Mohon maaf nih ya dekil mbak Saya kan emang gak makeup juga Saya dikasih makan 3 kali sehari say Jangan sedih Anak kosan pun menangis Kalo tau kucing ini dikasih makannya 3 kali Lebih teratur daripada anak kosan Tidak Kemay Hehehe Beneran dong kalian bilang Gabi Dipanggil Gabi Meng 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 Kamu mau namanya Gabi Meng Meng Kamu mau namanya Gabi Mau gak Iya Mau Namanya Gabi Kamu Gabi namanya Kalo mau merem Gak mau Kalo mau kamu merem Gak mau Tuh lihat Memalingkan mukanya gak mau Namanya Gabi katanya Ya gak jadi gak jadi Yaudah namanya Eve mau gak Ya Namanya Eve mau Kalo mau merem Ya dia merem Maunya Eve gak mau Gabi guys Hehehe 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 Iya gak Melody aja namanya mau Biar jadi superstar Hehehe Mau gak namanya Melody Biar jadi artis Biar jadi artis Yang mainnya Melody namanya apa? Emel 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 gak? E-mail, 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 E-mail E-mail kepanjangannya, E-mail Melody Iya dong, dia suka kayaknya tuh Kalau if, nanti kamu nya nakal Nanti jadi pembangkang Yaudah, E-mail aja biar galak ya kan? Kamu memang galak sama kucing lain ya kan? Udah, aduh, pegel Dadah, nanti ya jam 6 makannya Iya sih, aku gak pernah mikirin namanya siapa gitu Karena yaudah, emang suka makan Dia udah kayak kuncernya di... Aduh Dia kayak udah jadi kuncernya gitu di teras di rumah Tapi gak pernah dikasih nama sih Iya, udah ada jam makannya guys Jadi kayak pagi-pagi jam 7 atau jam 8 Terus jam 12 9 jam 6 sore Nangis gak tuh anak kosan Jangan, jangan telepon Zee Soalnya tadi Zee udah tau Tadi Errol telepon, terus lagi sama Zee Iya dia tau berarti Kau ditelepon Kau곡 Tapi ya... Kau abak Oh iya Oh tapi bagi kalau misalnya di showroom eh boleh ini sih boleh ini enggak sih Hai dengerin lagu kan hai 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 Gaby ajakin besok oleh katanya gitu Iya nggak ya Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Sampai jumpa